Kasus henti jantung saat berolahraga memang kerap terjadi Henti jantung yang berujung pada kematian paling sering terjadi dalam olahraga tim seperti bola basket dan sepak bola yang membutuhkan tingkat partisipasi tinggi Menurut Asian Journal of Sport Medicine, olahraga sangat berperan memicu henti jantung mendadak jika orang tersebut mengidap penyakit kardiofaskular Tercatat, 90 persen kasus itu terjadi selama atau segera setelah latihan atau kompetisi Lalu berapa lama golden period penanganan henti jantung? Menurut dokter, keselamatan orang yang mengalami henti jantung tergantung seberapa cepat dilakukan resusitasi jantung paru atau RGP Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis jantung di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoroklaten, Jawa Tengah, Furkon Satria Adi Pradana Menurut Furkon, tindakan RGP atau pijat jantung dapat dilakukan sembari menunggu pertolongan dari alat otomat eksternal defibrillator Alat itu berfungsi untuk memberikan efek kejut pada jantung yang bersumber dari listrik otomatis Selain itu, tingkat keberhasilan selamat dari henti jantung juga tergantung dari jeda waktu antara kolaps dan pemberian tindakan medis pertama Namun tentunya keberhasilan pertolongan juga berbeda-beda tergantung setiap individu Meski begitu, Furkon menegaskan semakin cepat mendapat pertolongan maka semakin baik pula kondisi pasien Sementara jika dalam waktu 10 menit henti jantung tidak segera ditangani maka akan berisiko merusak otak karena semua organ membutuhkan aliran darah Lebih lanjut, jika kerusakan otak terjadi maka akan berujung pada kematian Jikapun ada yang mampu bertahan, ia akan mengalami cacat permanen pada otak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.